Membahas tentas hal baru di bumi ini, balik lagi di channel Indoproject ID Oke, di video kali ini saya akan berbagi tips dan berbagi rekomendasi untuk memposisikan baut plat nomor di motor CRF Jadi untuk aslinya ya, si posisi plat nomor ini berada di kepala si motor tersebut Tapi keliatannya agak kolot-kolot gitu lah Jadi untuk kalian yang suka gaya atau suka modifikasi Tapi kalian juga patuh pada negara kita, yaitu kita harus memasangkan plat nomor juga ya guys Nah, posisi yang baik untuk motor CRF ini berada di sini ya guys, atau di bawah tengah sini Dan untuk yang belakang, kalian gak usah lah Jadi agak simple aja lah Dan biasanya sih di sini Tapi untuk kalian yang berjiwa muda, pastinya ingin yang simple tapi keliatan asik ya guys Oke, kalian tinggal bolongin aja ya plat nomor yang baru kalian dapatkan Dan posisikan di bagian sini ya Nah, untuk si platnya Kalian bisa beli di toko online atau kalian bisa buat lah Tapi lebih simple kalian bisa pilih-pilih di toko online Banyak ya Nah, untuk posisinya Di bagian atas bau sasis ya guys Jadi jangan yang bawah tapi yang atas aja Biar keliatannya pas gitu Biar keliatannya pasal Oke, mungkin tips dari saya untuk memposisikan si plat nomor berada di sini ya guys Jadi menurut kalian apakah ini bisa ya untuk direkomendasi Tapi menurut saya pas ya posisinya di sini Bila kalian ada yang mau kasih tips juga Bisa lah berbagi di kolom komentar Oke, like video ini dan jangan di dislike bila kalian tidak suka dengan videonya Subscribe dan akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh